Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kalian masih bisa menjawab para tersangka ini Baik, pada pagi ini, pagi, pagi agak keras sedikit lah Pagi menjelang siang Pada pagi hari ini, menjelang siang Kita akan melakukan pengungkapan Eh, presidus tentang keberhasilan Saknarkoba, Fores Aceh Timur Dimana keberhasilan ini Kita tahu sebelumnya ada berapa tersangka Berapa tersangka amarin? Kemarin ada 15 tersangka Dengan berapa LP? 11 Ada 10 LP Yang predio sebelumnya Jadi tanggal 20 menjabat Kasah narkoba Sampai tanggal 9 Maret Itu ada 17 guys 10 LP 15 tersangka Nah, hari ini kita melakukan seliris kembali Periode 9 Maret Sampai dengan 27 Maret Berarti sekitar 18 hari Lebih kurang 18 hari Dimana saknarkoba, Fores Aceh Timur Dipimpin oleh Ibn Yuda Yuda Heru Ya, saya juga lebih nama Di HP-nya Yuda Heru Yuda Zero Walham alhamdulillah Mudah-mudahan zero semua Ya Alhamdulillah Di kembali ini Dan Ibn Yuda ini Bersama KBU KBU ini juga orang Aceh Timur lama Yang Sunda baru SIP pertama Dan mudah-mudahan semangat masih tinggi Dan didampingi juga nih Pelatihnya waktu masih di SPN dulu Apakah Pak Sunda Ah Baiklah kita Keberhasilan 9 Maret Sampai dengan 27 Maret Dari Sampai Narkoba, Fores Timur Dimana berhasil mengungkap 14 kasus 14 kasus penyelan narkotika Luar biasa ini Saya juga bingung nih Mereka Tidur atau tidak tidur Yang mana 13 Kasus narkotika ini Jadi sabu Dan 1 kasus narkotika Jadi ganja Jadi ada 13 kasus sabu-sabu Dan 1 jenis Narkotika ganja Daerah asalnya Aceh Kemudian Dari 17 orang ini Sebenarnya bukan Bukan 14 Kasus Jadi 15 kasus Karena 1 kasus akan dilimpahkan kepada sara es ini Senjata api Ini dikarenakan Dari 14 kasus Atau Jadi 15 karena ada senjata apinya Ini didapatkan Oleh Sat narkoba Porsi Timur Sebanyak Barang bukti diamankan Sebanyak 217,71 gram Narkotika jenis Sabu Dan 186 gram Jenis ganja Ada pun Dari 14 kasus ini Dan 15 kasus dengan Kasus Senjata api Non darurat Nah jadi 15 kasus Ini Sebanyak 17 tersangka 17 tersangka Ancaman hukum variasi Bermacam-macam variasi Ada yang Ancaman minimal 6 tahun Yang kebanyakan Ancaman minimal 6 tahun Atau 20 tahun Sampai Maksimal 20 tahun Dan Seumur hidup Atau Hukuman mati Yang lainnya Bermacam variasi Ada yang Kasus berbeda Dengan undang darurat Yang ancamannya juga sama Bisa hukuman mati Sat narkoba Porsi Aceh Timur Berhasil mengungkap 24 kasus Arti 24 LP Dengan jumlah tersangka 32 orang Ini luar biasa Mudah-mudahan Bisa mencirkan Nyali para bandar-bandar ini Saya selaku Kapolres Mengucapkan Apresiasi luar biasa Kepada sat narkoba ini Bekerja siang malam Seperti robot Yang mudah-mudahan Baterainya Tidak habis Terus Ngejreng Baiklah Akan saya Perdiatkan Barang bukti Periode 9 Maret Sampai 2023 Sampai dengan 27 Maret 2023 Ini Ayo Pak Nih Saya pegang senjata Saja Ini ada senjata Ya Nah terlihat kan Ini senjata Ini Ini senjata Perakitan Jenis FN Yang akan kita Limbakan Kesak Reskin Ada Ganja ini Yang dipengang Kasat narkoba Ganja ini Ganja Nah dipengang Kasat lantas Kasat lantas Saya perkenalkan juga Kenapa Kasat lantas ada Karena Karena supaya Nanti Kalau di jam Raya Nanti Dia paham Bentuk-bentuk Narkoba Apa yang Gila Amankan Kemudian ada Pak Kasat Kabak Sunda Bawa apa Paket Berbagai Paket Handphone Dan Paket Sabu KBO Juga ada Paket Sabu Kemudian Paket Sabu Juga Dan Ada Barang Bukti Sebeda Motor Ada Tiga Sebeda Motor Yang kita Amankan Ini Alak Transportasi Angkutan Yang akan Mengangkut Narkoba Ini Handphone Komunikasi Untuk Komunikasi Untuk Menjual Para Narkoba Dan Lalu Timbangan Yang lain Jadi Saya sangat Apresiasi Terhadap Pesan Narkoba Ini Di Bawa Pemimpunan Yuda Dan Kami Terima kasih Atas Perjuangan Kalian Yang Luar Biasa Yang Mudah Mudah Tetap Teruskan Dan Habisi Narkoba Aceh Timur Ini Warga Aceh Timur Terakhir Yang Jadi Pengkhianat Untuk Aceh Timur Karena Dia Mengedarkan Untuk Aceh Timur Juga Jadi Ini Merusak Merusak Warga Yang Sendiri Ini Pengkhianat Aceh Timur Yang Menjual Narkoba Arti Merusak Orang Aceh Timur Sendiri Yang Mudah Mudah Mereka Bertobat Dan Kalau Tidak Bertobat Sudah Keterlaluan Berarti Sama Saja Dia Mendoakan Nanti Anak Istri Dia Atau Saudara Dia Tepakai Narkoba Karena Dia Membiarkan Dan Malah Menjual Ya Sudah Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih.